Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Marlimet Nah video kali ini membahas tentang masalah trigonometri yaitu cara menentukan rumus dari sinus alpha ditambah beta dan sinus alpha dikurangin beta juga nanti untuk kos sama untuk angin oke langsung kita lihat cara menentukan rumus sin yang pertama kita gambar dulu segitiga ini segitiga sembarang ABC nah sekarang coba kita tarik garis tinggi sehingga ini nanti tegak lurus nah titiknya ini kita misalkan adalah titik D sudut ABD kita misalkan dengan alpha dan sudut DBC kita misalkan dengan beta maka selanjutnya kita gunakan luas segitiga ABC bahwa luas segitiga ABC itu adalah luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BDC nah sekarang kita masuk apa rumus dari luas segitiga ABC karena ini asumsi kita segitiga sembarang berarti luasnya adalah setengah dari panjang BA dikali panjang BC dikalikan dengan sinus B sama dengan luas segitiga ABD kalaupun segitiga ABD ini adalah siku-siku tapi tetap kita gunakan rumus yang ada sinusnya yaitu setengah dari BA dikali BD dikali sinus alpha ditambah luas segitiga BDC setengah dari BD dikali BC dikali kalau kita perhatikan semuanya setengahnya itu habis ya lalu kita lihat disini tinggal BA dikali BC nah kita lihat bahwa sudut B yang ini adalah alpha ditambah beta berarti B ini kita ganti aja langsung dengan alpha tambah beta berarti kita dapat sinus alpha ditambah beta sama dengan nah ini habis setengahnya ya tinggal kita tulis lagi BA BD sin alpha ditambah BD BC sinus beta lalu disini dikiri kita tinggalkan sinus alpha ditambah beta berarti pindah ini ke kanan jadi pembagi berarti sama dengan nah langsung kita uraikan jadi BA dikali BD sin alpha langsung dibagi BA dikali BC lalu ditambah BD dikali BC sinus beta dibagi BA dikali BC nah sekarang kita lihat disini BA sama BA nya habis ini juga BC sama BC nya habis berarti tinggal nanti BD sin alpha dikali BC ditambah BD sin beta dibagi BA berarti jadi sin alpha tambah beta sama dengan berarti kalau kita lihat BD BC berarti kita lihat dulu segitiga yang ini BD BC adalah perbandingan dari cosinus beta cosinus itu adalah samping per miring berarti BD per BC ini kita ganti jadi ditambah nah yang ini BD per BA kita lihat segitiga yang ini BD per BA itu adalah nilai dari cosinus alpha ingat cosinus samping per miring jadi artinya inilah rumus dari sinus alpha ditambah beta sin cos tambah cosin nah untuk mendapatkan nilai sinus alpha dikurangin beta ini tinggal kita ubah jadi tambah berarti sinus alpha ditambah negatif beta sama ya negatif dikali positif negatif berarti tambah kita pakai rumus yang ini berarti sin alpha ditambah min beta itu sama dengan sin alpha dikali cosin beta ditambah cos alpha dikali sinus minus beta sesuai dengan yang ini ya ingat sudut negatif cosinus negatif beta itu sama juga dengan cos beta tinggal kita hilangkan berarti ini jadi sin alpha dikali cos beta nah ini sinus negatif beta itu sama dengan negatif sin beta berarti negatif ini kita pindah ke sini negatif dikali positif jadi negatif cos alpha sinus beta inilah rumus dari sin alpha dikurangin beta yaitu sin alpha cos beta dikurangin cos alpha sinus beta nah sekarang kita coba mau menentukan rumus dari cos alpha tambah beta dan cos alpha dikurangin beta nah sekarang kita kita gambar lagi segitiga yang tadi ya garis tinggi tegak lurus titik D ini alpha ini beta maka untuk menentukan rumus dari cos itu kita turunkan dari rumus aturan cos sekarang kita gunakan rumus aturan cos pendangan kita adalah titik B berarti aturan cosnya itu adalah B A kuadrat ditambah B C kuadrat dikurangin A C kuadrat dibagi 2 kali B A dikali B C nah itu untuk rumus aturan cos lalu selanjutnya ini kita tuliskan dulu B A kuadrat ditambah B C kuadrat nah perhatikan A C A C itu adalah panjang A D ditambah D C berarti dibagi 2 kali B A B C berarti sama dengan ini kita buka kurung ini kita kuadratkan berarti kalau itu dikuadratkan jadi A D kuadrat ditambah 2 kali A D dikali D C ditambah D C dikuadratkan nah dibagi yang di bawah tetap ditulis 2 kali B A dikali B C nah ini kita buka kurungnya berarti negatifnya semua dikalikan ke dalam jadinya kita dapat B A kuadrat min B C kuadrat min A D kuadrat min 2 A D dikali D C min D C kuadrat dibagi yang sama ya nah sekarang coba kita perhatikan dalam segitiga A A B D dengan Pitagoras B A kuadrat dikurangin A D kuadrat itu sama dengan B D berarti yang ini sama ya warna merah ini B A kuadrat dikurangin A D kuadrat kita ganti dengan B D kuadrat nah sekarang juga dalam segitiga dalam segitiga ini B D C berarti B C kuadrat dikurangin C D kuadrat itu sama dengan B D kuadrat ini sama dengan yang biru ini itu kita ganti juga dengan B D kuadrat dikurangin 2 kali A D dikali D C dibagi yang di bawah sama nah kita sederhanain B D ditambah B D ini jadi 2 B D kuadrat dibagi langsung ya 2 kali B A B C dikurangin 2 kali A D D C per 2 kali B A B C berarti 2 nya habis semua B D kuadrat itu artinya B D dikali B D dibagi B A dikali B C dikurangin ini tinggal ditulis A D dikali D C dibagi B A dikali B C berarti tinggal kita ganti sama hanya dengan yang tadi ya bahwa sudut B itu sama dengan alpha ditambah beta berarti tinggal kita tulis cos alpha tambah beta sama dengan berarti kita lihat yang ini B D berbanding B A kita lihat B D berbanding B A itu adalah perbandingan dari cos berarti cos alpha itu kan samping per miring samping sudut alpha adalah B D miringnya adalah B A lalu yang ini B D per B C itu ada di segitiga B D C B D per B C itu adalah perbandingan dari kosinus beta ingat kosinus samping per miring berarti B D B C itu kita ganti dengan kosinus beta dikurangin nah sekarang A D B A lihat lagi yang kuning ini segitiga yang kuning A D B A depan miring D min berarti sin jadi sinus alpha lalu yang ini D C B C D C D C B C depan miring berarti itu adalah sin ya berarti kita dapatlah rumus dari kos alpha tambah kos beta sama dengan kos alpha kos beta dikurangin sin alpha sinus beta nah untuk mendapatkan nilai kos alpha dikurangin beta caranya sama dengan yang tadi ini kita ubah jadi kos alpha ditambah min beta berarti kita pakai rumus yang ini juga kalau tambah tadi adalah kos alpha kos min beta ditambah sin alpha sin min beta tadi sudut relasi kos sinus negatif sama juga dengan kos sinus positif berarti itu tinggal kita ganti kos min beta dengan kos beta lalu yang ini sinus negatif berarti negatifnya disimpan ke depan negatif ini pindah ke depan berarti negatif dikali negatif berarti jadi positif sin alpha sin beta berarti inilah rumus dari kos alpha dikurangin beta sama dengan kos alpha kos beta ditambah sin alpha sin beta nah selanjutnya kita mau menentukan rumus dari tan alpha ditambah beta dan tan alpha dikurangin beta nah sekarang kita lihat tan itu adalah sinus alpha ditambah beta per kos alpha ditambah beta itu definisi dari tan sin per kos sudutnya harus sama ya berarti sama dengan sin alpha tambah beta tadi apa rumusnya sin alpha kos beta ditambah kos alpha sinus beta dibagi kos alpha tambah beta rumusnya tadi adalah kos alpha kos beta dikurangin sin alpha sinus beta lalu langkah selanjutnya maka masing-masing semua masing-masing kita bagi dengan kos alpha kos beta berarti semua dibagi dengan kos alpha kos beta sin alpha kos beta dibagi kos alpha kos beta ditambah ini juga kos alpha sin beta dibagi kos alpha kos beta yang dibawah juga kos alpha kos beta dibagi kos alpha kos beta dikurangin sin alpha sin beta dibagi kos alpha kos beta berarti tinggal kita sederhanain lagi sama dengan nah ini habis ya kos beta sama kos beta habis tinggal sin alpha per kos alpha sin per kos berarti jadi tan alpha ditambah nah yang ini juga habis kos alpha kos alpha habis tinggal sin beta per kos beta sin per kos berarti tan beta dibagi nah kos alpha kos beta dibagi kos alpha kos beta berarti itu tinggal 1 dikurangin nah yang ini sudah sama sin alpha per kos alpha itu tan alpha sin beta per kos beta itu tan beta berarti inilah rumus dari tan alpha ditambah beta nah untuk mendapatkan alpha dikurangin beta caranya sama ubah jadi tan alpha ditambah minus beta jadi patokan kita yang ini tan alpha ditambah minus beta berarti jadi sama dengan sesuai dengan rumus ini ya tan alpha ditambah tan min beta dibagi 1 dikurangin tan alpha dikali tan min beta sama dengan tan alpha tan tan negatif sama halnya dengan sinus negatifnya simpan ke depan berarti negatif dikali positif berarti jadi negatif tan alpha dibagi 1 nah yang ini juga tan negatif negatifnya simpan ke depan negatif kali negatif jadi positif tan alpha dikali tan beta berarti inilah rumus dari tan alpha dikurangin beta tak terima kasih